Timnas Indonesia dipastikan melaju ke final Piala AFF 2020 setelah menumbangkan Singapura 4-2, pada laga semifinal kedua. Duel Timnas Indonesia vs Singapura berlangsung di National Stadium Singapura, Rabu 25 Desember 2021. Timnas Indonesia Asuhan Sintaeyong harus berjuang sampai babak perpanjangan waktu untuk menumbangkan Singapura yang harus bermain dengan delapan pemain. The Lyons, julukan Singapura, harus bermain delapan orang setelah Safuan Baharudin di menit 45, Irfan Fandi menit 67, dan Hasan Suni menit 120, diusir wasit dengan kartu merah. Empat gol kemenangan Timnas Indonesia tercatat atas nama Ezra Walian menit 11, Pratama Arhan menit 87, Bunuh Diri Sawal Anwar menit 91, dan Egi Maulana Fikri menit 107. Adapun dua gol balasan Timnas Singapura dicetak oleh Song Wuyang menit 49, dan Sahdan Sulaiman menit 74. Kemenangan empat dua membuat Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020 dengan keunggulan agregat 5-3 atas Singapura. Ini adalah keberhasilan ke-6 Timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF atau Piala Tiger setelah edisi 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Pada lima kesempatan sebelumnya, Timnas Indonesia selalu gagal membawa pulang gelar juara. Lawan Timnas Indonesia di final Piala AFF 2020 nanti adalah salah satu di antara Thailand atau juara bertahan Vietnam. Thailand untuk sementara selangkah di depan karena berhasil mengalahkan Vietnam 2-0 pada semifinal leg pertama Piala AFF 2020. Leg kedua semifinal Piala AFF 2020 antara Vietnam vs Thailand dijadwalkan berlangsung di National Stadium Singapura pada minggu, tanggal 26 Desember 2021. Sama seperti semifinal. Final Piala AFF 2020 juga akan menggunakan format dua leg tanpa aturan agresivitas gol tandang. Final leg pertama Piala AFF 2020 dijadwalkan pada Rabu, tanggal 29 Desember 2021. Adapun final leg kedua Piala AFF 2020 akan digelar tiga hari berselang, yakni pada Sabtu, tanggal 1 Januari 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.